Itu baru secuil, bukti-buktinya ya, dari 6 ribu video pernong, video pernong, entah kenapa, di utas pendini, yang sakti, saya lapor ke presiden, wakil presiden, menteri keuangan, menteri BUMN, semua menteri, komisi 3, komisi 6, sampai sekarang tidak dipecat. Tadi malam, saya kirim lagi surat, saya minta dipecat. Pasak kita 270 juta penduduk Indonesia, tidak ada yang layak mengganti beliau. Benar nggak? Pasak dia sendirian. Nah kemudian ini klien saya, dengan anaknya 7 tahun, dari 7 tahun sampai 8 tahun, lalu 2 tahun saya bilang. Tidak pernah didepahi. Tidak pernah pulang ke rumahnya. Alasannya sibuk mengurus Nekadani. Masuk akan nggak? Masuk akan nggak mengurus Nekadani? Nah itu lantara lain. Jadi, apa namanya, saya minta pertanggung jawaban daripada Karo Baris Krim, siapa itu? Andi Pipit. Kenapa dijadikan saya tersangka? Dalam hal membela klien. Dalam hal membela klien. Bukankah pasal 16, Undang-Undang Apokat, mengatakan bahwa Apokat sepanjang melakukan tugasnya tidak boleh diperiksa. Betul! Betul! Saya disini membela klien saya. Dengan anaknya, saya diperlakukan sangat tidak baik. Macam politik, berhubungan dengan putusan Perdi Sambo. Putri. Saya bersamaan kok, putusan Perdi Sambo, yang di sekolah 50% dan kawan-kawan, tapi di waktu yang sama, saya ditepon dari tersangka. Saya tanya dia, udah diperiksa belum? Belum? Lalu siapa yang diperiksa? Saya tanyain wanita-wanita ini, belum diperiksa. Lalu kok, Baris Krimantai 15, benar-benar menjadikan saya tersangka. Atas tersangka, apa dijadikan saya tersangka? Ya. Tung. Saya minta hari ini, diperiksa dipecat. Ya. Ganti. 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 Inilah akhir daripada H.J. Rudin. Nah, siapa namanya? Antun Posasi. Inilah akhir daripada Antun Posasi. karena dia menantang menantang kalian, menantang semuanya maka ini harus dipecat, tidak ada ampun lagi kalau tidak dipecat bubarkan melalui pengadilan kalau memang benar ada revolusi mental mana revolusi mental mana akhlak, katanya akhlak mana akhlak kemudian silakan Ibu Ibu Rina, dijelaskan apa yang benar